Sekarang kita pasang generator HO di mobil Toyota Alphard 3000 cc tahun 2005 ini mesin tipe V V6 jadi ada dua sensor oksigin sensor oksigin yang pertama disini ini yang pertama kemudian sensor oksigin yang kedua di belakang tidak terlihat tidak terlihat iya dari bawah kali ya ini menggunakan generator HO model J6100 yang sebelumnya dipasang di mobil Land Cruiser ini dipindah pindahan dari Land Cruiser ke Alphard ini reaktor double dry cell ini reservoirnya gas yao keluar dari sini masuk ke tabung akumulator di tabung ini tempat pengisian airnya ini pulse with modulation untuk mengatur besar kecilnya gas HO untuk pengkabelannya terminal positif yang merah ini disalurkan ke bawah bersama selang nanti dihubungkan ke relay pin 87 dan kemudian negatifnya disini ini yang bertanda I ini input input negatif turun ke bawah juga nanti disambung untuk negatifnya dan positifnya bersama dengan selang ke depan ke depan sini selang dan kabel kabelnya ke kabelnya ke relay ini di pin 87 kemudian selangnya itu disalurkan ke sini ke tabung water thread dari sini dari sini kemudian turun lagi disini disuntikkan di box filter udara di bawah sini dan untuk sensor oksigennya baik sensor oksigen yang pertama dan yang kedua di belakang sana ya kita menyambung ke EV enhancer di dekat ECU di dalam mobil disini ini menggunakan 2 EV enhancer karena ada 2 keluaran kenal potnya yang ada 2 sensor oksigennya baik ada 2 sensor oksigen maupun 4 sensor oksigen hanya menggunakan 2 EV enhancer itu bisa disambung disini yaitu di kabel hitam kabel warna hitam jadi ini kabel warna hitam yang menuju ke ECU dan dari sini ke bawah menuju ke sensor dari sensor itu menuju ke input ini ini dari sensor kemudian yang outputnya yang outputnya yang ini ke ECU begitu juga untuk satunya lagi dan untuk EV enhancer yang kedua yang ini itu disini kabel sensor oksigennya warna putih warna putih jadi yang kesana jadi yang kesana adalah yang kesensor yang ke bawah yang kesensor itu masuk ke input ini kemudian yang outputnya adalah yang ke ECU ini jadi kabel putih itu disini diputus yang menuju ke sensor di input dan yang menuju dan yang menuju dari yang ke output ini oh itu yang kabel yang menuju ke ECU ini oke jadi sudah selesai semua tinggal di start oke tolong di start pak sudah hidup sudah hidup ya nunggu 3 menit nah ini 1,5 menit ya ini sudah 1,5 menit sudah hidup ini sensor oksigen pertama dan kedua atau sebaliknya boleh ini powernya yang warna hijau kemudian yang kedip-kedip biru ini adalah kontrol sensor oksigen dan yang led putih ini adalah untuk menunjukkan bahwa alat ini bekerja setelah 1,5 menit oke oke di cek gas buangnya hasil pemasangan di awal plus EVA ini Pak Saroni bagaimana komentarnya nggak beri di mata langsung hidung dipasang di sini itu nyaman nggak terganggu hidungnya gitu ya jadi mungkin ini racunnya sangat-sangat sangat tipis ya mungkin barang ini nggak ada kali oh gitu ya jadi nyaman sekali mantap oke berarti ramah lingkungan ya sangat ramah iya ini kenal potnya jadi untuk 3.000 cc ini maksimal di nanti 9 ya untuk 9 bisa stat di 7 disini ini bisa kita naikkan ini bisa naik turun ini bisa main di 9 disini atau di 8 ini gas saunya kita main di 7 setengah disini oke deh pak ditutup pak iya sudah selesai sudah jadi FV ditaruh di bawah ya pak ya iya oh iya disini nih oke pak selamat jalan pak Farroni ya terima kasih pak Capa iya sama-sama iya 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 selamat menikmati